Pemirsa setelah dilaporkan atas dugaan penganiayaan Putra Sulung Ahok, Nikolas Sean Purnama melaporkan balik pelapornya Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian Polres Jakarta Utara. Persteruan artis Ayu Thalia dengan Putra Sulung Basuki Cahaya Purnama, Nikolas Sean Purnama terus bergulir. Keduanya saling lapor ke pihak kepolisian di Jakarta Utara. Jumat lalu Ayu melaporkan Sean ke Polsek Penjaringan atas dugaan penganiayaan, sementara kuasa hukum Sean melaporkan Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara atas pencemaran nama baik. Pihak kepolisian telah meminta klarifikasi dari sejumlah saksi dan mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti. Polisi memastikan kedua laporan yang berlatar belakang asmara ini masih berjalan. Pelapornya yang kita periksa. Untuk yang lain-lain masih dalam tahap undangan kita klarifikasi. Ada menyerahkan alat bukti yang menguatkan laporan? Anggota kita masih bekerja di lapangan. Kejadianannya kapan akan memanggil saksi AT ke Polres Pak untuk dimintai klarifikasi? Ya ini masih anggota yang sedang bekerja. Ya, semuanya kita proses dengan prosedur. Jangan-jangan pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa, ini anak siapa, lalu bisa melakukan hal senaknya. Karena ya balik lagi saya perempuan disakitin dan dengan perkara kayak gini ya jujur semua perempuan juga pasti gak akan terima gitu loh. Sebelumnya pada selasa sore pihak SEAN telah memperingatkan pihak Ayu Thalia dalam 1x24 jam untuk meminta maaf atas laporannya yang dianggap melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews melaporkan.